Intro Saya berada di kota Kudus dan dari kota ini saya menyampaikan inspirasi buat Anda. Inspirasi mengenai otak yang maksimal. Kali ini saya ambil dari bukunya Cohen yang berjudul Neuroscience for Rehabilitation. Dan kita masih dalam serial mengenai brain plasticity. Maka saya ambil ilmu dari orang-orang yang menulis buku mengenai plastisitas otak. Nah Cohen mengatakan bahwa otak itu berkembang jika digunakan. Yang kedua bahwa otak itu berkembang mengikuti kemampuannya sesuai dengan kebutuhan. Nah ini menarik untuk kita jadikan tips inspirasi kali ini. Otak itu akan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Nah karena memang manusia itu diciptakan dengan kemampuan adaptasi. Dan dalam perbandingan dengan segala makhluk hidup yang lain maka kemampuan adaptasi manusia itu paling luar biasa. Bagaimana dia beradaptasi? Ternyata otak itu berubah struktur dan fungsionalnya mengikuti kebutuhan. Sebagai contoh praktis misalnya nih ya. Ada orang terpepet gitu ya. Waduh kena deadline. Tiba-tiba kan muncul kemampuan menggunakan waktu dengan baik atau produktif. Orang ketika terpepet gitu ya. Wah kemampuannya muncul. Misalnya orang dikejar anjing gitu ya. Lompas satu meter biasanya. Gak bisa gitu. Ada kebutuhan. Maka kemampuan itu mengikuti. Maka tipsnya adalah kenapa kita tidak menciptakan kebutuhan-kebutuhan yang luar biasa. Bahkan diserangkan kebutuhan itu menjadi tujuan hidup. Maka otak akan mengikuti kebutuhan. Ketika orang terdesak, kreativitas muncul. Ketika orang terpepet, ya kemampuan muncul. Maka bikin aja hidup kita ini seolah-olah seperti terpepet. Ada kebutuhan. Maka kemampuan otak akan mengikuti. Saya berikan contoh untuk hidup saya sendiri. Banyak orang menilai atau mengakui bahwa saya ini multi-talent, multi-tasking. Saya penulis buku. Saya pengusaha. Anda tahu MLM Ifadasyad. Happy Holy Kid. Sekolah animasi. Saya ketika punya rumah, saya arsitekin sendiri dan menang lomba juara rumah asri di Bintaro. Bahkan tiga tahun berturut-turut. Saya seorang pelukis. Nah, dalam hal nulis buku saja. Saya punya buku 46 lebih. Dalam arti ini mau cetak yang ke-48 gitu ya. Nah, orang-orang yang kerjanya nulis buku saja kadang tidak seproduktif saya. Padahal saya ini ya mengusaha, ya lukit, ya animasi, ya punya sekolah 62 cabang, Happy Holy Kid. Lalu, Pak, kok bisa maksimal banget? Nah, maka saya terus terang menggunakan ilmu tentang brain plasticity ini. Prinsipnya si Cohen tadi bahwa kemampuan otak itu mengikuti kebutuhan. Maka saya ciptakan kebutuhan. Saya bikin diri saya sendiri ini target. Saya punya target berat badan. Saya punya target berjalan 10 ribu langkah satu hari. Dalam hal buku misalnya, saya punya target 2-3 bulan sekali terbit satu buku. Jadi, sebelum bukunya jadi, saya sudah bikin covernya dulu. Saya lalu kasih tahu teman-teman. Eh, 2 bulan lagi buku saya ini mau terbit. Saya dipicu oleh janji sudah ngomong ke sana kemari. Maka saya kejar itu nulis bukunya. Ketika bukunya sudah finishing, pasti edit terakhir. Ini belum jadi juga nih. Bahkan kadang dengan cover yang ada, saya pre-sale, saya jual. Kalau mau pesen duluan, jam tanggal sekian, selesai. Wah, itu saya akan tiba-tiba di pesawat nulis buku, sambil nunggu di airport nulis. Waktu yang ada efektif dan bisa konsentrasi. Kenapa? Karena dikejar target. Karena memang kemampuan kita, otak kita, itu dengan cepat sekali beradaptasi. Dan menyebuti kebutuhan. Maka ketika kebutuhan diciptakan, itu otak dengan segera, gitu ya. Dengan segera kita mudah konsentrasi. Dengan segera kita bisa fokus. Dengan segera kita tiba-tiba tidur lima jam cukup. Yang penting nyenyak, gitu. Dengan segera waktunya produktif. Karena itu, mari kita membuat target untuk hidup ini sebagai kesungguhan untuk hidup ini. Memang ada juga yang berkomentar mengenai hidup saya. Semua kok dikasih target, gitu ya. Target berat badan, target berjalan, target olahraga, target cetak buku, target omset. Lalu ada yang bilang begini, hidup sekali kok dibikin susah. Bukan susah, saya juga menjalani dengan senang hati. Saya banyak tertawa, saya bergembira. Target itu sebagai tanda kesungguhan. Kalau kita hidup ini sungguh-sungguh, kita berani pasang target. Yang menariknya adalah kemampuan pribadi kita pun berkembang luar biasa. Karena sekali lagi, otak itu kemampuannya mengikuti kebutuhan. Ciptakan sebuah kebutuhan yang menjadi impian hidup Anda. Impian menemukan jalannya. Dan secara berkepribadian kita berkembang luar biasa. Itulah tips hari ini untuk punya hidup yang maksimal. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Kota Kudus. Salam dasyat luar biasa. Terima kasih telah menonton!